Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi kita ketahui bahwa penduduk kita adalah 90 ribuan, terus ada 280 RT, 20 RW. Nah tentulah di dalam situasi penduduk yang seperti itu, kita sangat membutuhkan keterlibatan perempuan dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Ya bagaimana ya kalau sekarang ibu-ibu ini dilangin, kan gitu kasarnya kan, kita kerja sendiri, berat gitu, berat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita tanaman obat-obatan, lalu kita jadikan jamu serbuk yang saya namakan jamu jos, jamu olahan sehat sunter. Seperti kayak kunyit, temulawah, kencur, terus jahe merah, jahe kebuk, itu kita jadikan minuman herbal atau jamu-jamu serbuk. Saya itu punya gagasan karena di sini kan tempatnya buat tempat pembuangan sampah, bau dan itu pencemaran udara juga. Dan tidak bagus buat warga khususnya RT 15 yang kena terdampaknya. Dan saya itu punya inisiatif yang tadinya lahan sampah, tempat pembuangan sampah kita jadikan lahan produktif. Dan ntar kamu nyebut-nyebutin rumput tuh, mama nyari yang kering-kering dibuangin, ntar saya nyiramin ya. Ya pemikiran saya untuk kedepannya itu, waktu itu bisa dijadikan taman untuk bermain anak-anak. Dan ibu-ibunya itu berkegiatan di sini menanam sayur-sayuran maupun memanfaatkan tanaman toga tersebut. Entah itu buat pengobatan awal, pencegahan atau yang lain-lainnya. Ada berkah tersendiri di masa pandemi, pemesanannya banyak dan jamu-jamunya itu juga banyak yang pesen. Di satu hari bisa sampai 100 botol. Dan warga RW 05 juga udah merasakan manfaatnya jamu-jamu itu. Seperti empon-empon, kita bagikan ke masyarakat. Dari RT 1 sampai RT 20. Andalan di dapur Mak Demblon itu berpletoknya, mas. Berpletok sama jamunya empon-empon itu yang di masa pandemi itu benar-benar laku keras. Menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ingat 5M ya mbak, waspada Desember ada COVID-19 gelombang 3. Ya, jaga kesehatan ya. Baik mbak, salam sehat. Adi pakai masker ya. Sampai jumpa. Terima kasih.